Halo dan selamat datang kembali guys to my channel Nah guys seneng banget gue Ibnu Mutakin Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi Dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini Guys gimana kabar kalian Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Di masa pandemi yang kalo menurut gue Lagi genting-gentingnya di Indonesia nih guys Pada episode kali ini gue bakal Unboxing smartwatch dari Cosped nih guys Nama variannya adalah Cosped Rock Salah satu smartwatch yang Menurut gue Paling durability nya itu paling bagus Kemudian ini tuh bisa tahan lama Baterainya dan kalo menurut gue Ini bisa dijadiin partner Buat kalian yang pengen smartwatch Tapi mager banget buat ngecas nih guys Ini nih smartwatchnya Dan ini tuh partner banget buat kalian Yang suka beraktivitas outdoor ya Kayak misalnya camping Atau naik gunung segala macem Ini tuh cocok banget buat nemenin kalian nih guys Nah gue makanya penasaran banget Kira-kira smartwatch ini tuh seperti apa Wujudnya gitu ya Durability nya tuh sekeren apa gitu guys Untuk smartwatch ini Nah sebelum kita mulai video Pada episode kali ini Buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya gue makin semangat Buat bikin konten-konten yang menarik Kayak gini guys Langsung aja kita unboxing Smartwatch nya nih guys Nah ini dia Di dalamnya ada box berwarna putih Seperti ini ada tulisan cospetnya Kita langsung keletek aja Plastiknya Nah di bagian atasnya Ada tulisan cospet kayak gini ya guys Tulisannya ini lumayan bagus ya Kalau menurut gue Kemudian di sampingnya ada tulisan smartwatch Kemudian di sampingnya lagi Smartwatch lagi di bagian bawahnya Ada tulisan cospet kayak gini guys Langsung kita unboxing aja deh guys Wow Di dalamnya ini ada Plastik lagi guys Buat melindungi si smartwatchnya Kita keluarin dulu Iya ini dia smartwatchnya Kita keluarin dulu Wow Ini jam tangannya guys Udah ada Pelindung layarnya Langsung dari pabriknya Kita singkirin dulu Disini ada Kabel charger Disini ada 2 pin ya Untuk chargernya Kemudian disini ada USB type A Kemudian disini ada Manual book Harusnya ya Cospet rock Sesuai dengan Tipenya Ini tipe rock Disini ada user manual Disini ada Kartu garansi dari cospet nih guys Oke di dalamnya Wah di dalamnya Ada tambahan ekstra Screen protector ya guys Nah ini dia Tampilannya Cospet rock nih guys ya Kita keletek dulu nih Di bagian screen protectornya Waduh Mantep banget ya Nah Vils Pertama kali gue pegang Smartwatch ini Untuk strapnya ini Terkesan tipis ya Kalau misalnya gue pake Di pergelangan tangan gue Yang gak bisa dibilang kurus ini guys Ini jamnya lumayan Pas ya Gak terlalu kebesaran Dan gak terlalu kekecilan Vils dipakenya Juga nyaman Kemudian Race to wake nya Ini juga bekerja Dengan optimal nih guys Bagian depannya Layarnya ini lumayan besar Dan menyiku Seperti ini guys Disini ada 2 tombol Tombol atas ini Untuk power Kemudian tombol bawah ini Untuk back nih guys Untuk bobotnya Ini lumayan enteng ya Kalau misalnya gue timbang Ini bobotnya Cuman 43 gram nih guys Langsung kita nyalain aja Dan kita konekin Ke aplikasinya nih guys Untuk menggunakan Smartwatch ini Langkah awal Yang perlu kalian lakukan Adalah menginstall Aplikasi David Di Playstore Atau di Appstore nih guys Setelah aplikasinya Terinstal Kalian bisa langsung Nyalain aja jamnya Dengan menekan tombol Yang bagian atas ini guys Nah buat pake jamnya Kalian cukup tekan Tombol yang di kanan atas ini guys Kemudian kalian bisa Langsung swipe down aja Untuk mengecek Shortcut pengaturan Kalian bisa setting disini Tingkat kecerahan layar Kemudian Mematikan dan menyalakan bluetooth Kemudian Untuk mematikan dan menyalakan getaran Kemudian disini Ada juga flashlight Kemudian ada pengaturan On off Untuk theater mode nya nih guys Jadi kalau misalnya Kalian aktifkan theater mode ini Secara otomatis Layarnya itu Akan meredup Kemudian akan mematikan Getaran di smartwatch ini nih guys Jadi buat kalian yang pengen nonton Kalian langsung Aktifkan aja Fitur theater mode ini nih guys Supaya Nonton kalian bisa Lebih nyaman lagi nih guys Kemudian ada informasi cuaca Dan juga ada setting nih guys Di menu setting ini Kalian bisa masuk ke stopwatch Kemudian masuk ke alarm Penghitung waktu mundur About Kemudian setting brightness nya nih guys Disesuaikan dengan tingkat cahaya Yang ada di tempat kalian saat itu guys Kemudian kalian bisa swipe up Untuk melihat notifikasi pesan yang masuk Kalau misalnya kita swipe live Disini akan muncul pedometer Serta kalori yang terbakar Disitu juga ada jarak yang sudah kita tempuh nih guys Kalau misalnya kita swipe live lagi Disitu ada monitoring untuk Waktu tidur kita nih guys Jadi kalian bisa tahu nih Kira-kira tidur kalian itu nyenyak apa Enggak nih guys Kemudian kalau misalnya kita geser lagi Ada heart monitor Ini fungsinya untuk membaca detak jantung kita Dalam waktu 1 menit nih guys Kira-kira normal apa enggak Kemudian kalau misalnya kita swipe lagi Disini ada exercise atau workout Yang bisa kalian pilih nih guys Disini ada 2 pilihan workout Yang bisa dibaca di jam tangan ini Kemudian ada tekanan darah Untuk mengetahui tekanan darah Dalam tubuh kita Dan oximeter nih guys Fitur yang sangat penting di masa covid-19 ini Fitur ini tuh berfungsi untuk mengukur kadar oksigen Di dalam darah kita Jika di bawah 95% Itu tandanya ada gangguan Di dalam sistem pernapasan kita nih guys Segera langsung datang ke dokter aja guys Untuk informasi lebih lanjut Kemudian ada informasi cuaca nih guys Nah yang suka selfie disini juga ada remote camera ya guys Jadi kalian bisa langsung meng-capture foto dari smartwatch kita nih guys Kemudian yang terakhir adalah remote untuk musik player nih guys Jadi kalian bisa mengatur video atau musik yang sedang dimainkan di smartphone kalian Melalui smartwatch ini nih guys Jadi praktis banget ya Untuk masuk ke menu utama kalian bisa swipe right aja nih guys Kemudian nanti kalian akan masuk ke menu utama Tampilan menu utamanya gue suka banget ya Ini tampilannya tuh atraktif banget Dan juga ketika kita menggeser-geser dari layarnya sendiri Ini smooth banget gitu guys Dan responsif Untuk mengganti watch face-nya kita bisa sentuh dan tahan Kemudian ada 5 stock watch face bawaan yang ada di smartwatch ini guys Kalau misalnya masih kurang Kalian bisa langsung pilih-pilih aja watch face-nya yang ada di aplikasi Davidnya ini guys Kalian juga bisa loh custom watch face-nya ini sesuai dengan foto atau gambar yang kalian mau Kalau menurut gue pengaturan watch face di smartwatch ini lumayan fleksibel ya guys Nah tadi kita udah bahas ya gimana petunjuk penggunaan dari smartwatch ini Sekarang kita masuk ke desain dari smartwatchnya nih guys Kalau misalnya gue lihat nih guys Desain dari smartwatch ini tuh temanya outdoor taktikal ya Kalian bisa lihat dari bentuk sudut yang menyiku dan tegas Serta layer bertumbuk di bagian mukanya nih guys Yang menimbulkan kesan kokoh dan tahan banting Serta baut yang ada di depannya itu menambah kesan laki banget ya guys Untuk materialnya sendiri di bagian bodinya ini Kalau misalnya gue baca di website-nya Ini adalah campuran dari metal dan polikarbonat alias plastik nih guys Di bagian depan ini nih kayaknya yang terbuat dari metal Sedangkan di bagian samping dan di bagian bawahnya itu terbuat dari plastik Di bagian bawahnya ada pin magnet, dua titik Serta sensor infrared untuk membaca detak jantung, oximeter, dan blood pressure-nya nih guys Strap-nya itu terbuat dari material karet kayak gini nih guys Dan karena ini smartwatch-nya didesain untuk menemani aktivitas outdoor Biasanya kalau misalnya aktivitas outdoor itu kan lama ya guys Jadi strap-nya ini dibikin tipis Supaya bisa lebih nyaman digunakan dalam jangka waktu panjang nih guys Secara dimensi jam ini tuh mempunyai lebar 43mm Dengan ketebalan 12,7mm Untuk ukuran strap-nya itu mempunyai lebar 20mm Dan memiliki panjang keseluruhan 265mm nih guys Tapi untuk ganti strap-nya kayaknya agak PR nih guys Karena harus bongkar pakai baut segala kayak gini nih Aduh pasti ribet banget Untuk layarnya sendiri smartwatch ini tuh berbentuk kotak Dengan sudut yang menyiku seperti heksagonal gitu guys ya Dengan bentang layar 1,69 inch Dan memiliki jenis layar TFT ya guys Belum IPS Tapi kalau misalnya gue lihat detail gambar yang dihasilkan Itu sangat baik ya kalau menurut gue guys Dengan resolusi 240x280 pixel Kalau menurut gue untuk kualitas layar dari smartwatch ini tuh oke-oke aja ya guys Terus sensasi gue ketika gue nyentuh layarnya dan main-mainin interface yang ada di smartwatch ini tuh Berasa smooth gitu guys Jadi makin nyaman aja nih buat swipe-swipe di layar jam tangan ini guys Kemudian kita ngomongin fitur yang ada di smartwatch ini nih guys Fitur yang gue suka dari smartwatch ini ya so pasti adalah fitur kesehatan Yang udah kita lihat sama-sama tadi nih guys Tapi ada fitur unggulan dari jam ini yang belum tentu ada di kompetitornya nih guys Nih guys gue kasih tau nih ya Jam tangan ini tuh udah water resistant sampai 3 ATM nih guys Jadi jam tangan ini tuh bebas dibawa berenang sampai kedalaman 30 meter Gokil gak tuh Dengan harga 500 ribuan dapet spek kayak gini Gak cuman anti air aja nih Yang lebih gokil lagi Di jam tangan ini tuh udah anti debu dan anti benturan Dan juga bisa bertahan di suhu ekstrim guys Gila banget ya Kalau misalnya gue baca di website-nya Cospad Suhu tertinggi yang bisa diterima oleh smartwatch ini adalah 55 derajat Sedangkan untuk suhu terendahnya itu di minus 40 derajat nih guys Fitur-fitur kayak gini tuh bisa kalian dapetin di jam 500 ribuan ya guys Bukan jam yang harganya juta-jutaan nih guys Kalau fitur tadi udah bikin kalian tercengang Ini ada fitur lain dari jam tangan ini yang bikin gue geleng-geleng kepala nih guys Gimana enggak kapasitas baterai dari jam tangan ini tuh 350 mAh Lumayan gede ya guys Dan diklaim mampu bertahan 50 hari standby time 14 hari untuk pemakaian normal Serta 20 jam kalau misalnya kita pakai berolahraga secara terus menerus nih guys Waduh berlebihan banget sih kalau menurut gue ini Tapi ini berlebihan yang paling mantep ya guys kalau menurut gue Apple sama Samsung mah ya lewat lah Kalau misalnya kita ngomongin daya tahan dari baterai smartwatch ini guys Selain fungsi-fungsi yang udah gue sebutin tadi Ada fungsi yang enggak kalah penting nih guys Yaitu adalah fungsi untuk notifikasi Ya jam ini tuh mampu memberikan info notifikasi Kalau misalnya ada telepon atau message dari multi aplikasi yang ada Kemudian fitur-fiturnya tadi tuh didukung dengan bluetooth 5.0 Jadi harusnya konektivitasnya jauh lebih lancar lagi nih guys Kemudian ada fitur yang ngingetin kita untuk banyak minum nih guys Jadi secara otomatis bikin kita makin sehat nih guys Sekarang kita masuk ke aplikasi David yang menjadi bawaan dari smartwatch ini guys Kalau misalnya kalian masuk ke aplikasi David ini Kalian bisa melihat angka-angka data-data detail dari aktivitas yang kalian lakukan secara detail nih guys Kalian juga bisa men-setting watch face disini Kemudian kalian juga bisa memilih pengaturan yang lain yang lebih detail Dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian nih guys Menurut gue smartwatch ini tuh value for money banget ya Dengan harga 500 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan smartwatch Dengan durability dan spesifikasi seperti ini guys Cuman satu aja kekurangan yang gue temuin di smartwatch ini Smartwatch ini tuh belum ada settingan untuk screen on time-nya Jadi kalian gak bisa ngatur lama layarnya ini untuk menyala gitu guys Itu aja sih selebihnya smartwatch ini udah keren banget Kalau menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian punya pendapat lain Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah nih guys Nah mungkin sekian video kita pada episode kali ini Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir Gue minta maaf juga kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan Atau ada salah-salah nih guys Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Have a nice day and stay healthy guys Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan nih guys Ciao